Jelang penetapan hasil pemilu 2024 kepolisian negara Republik Indonesia menyiagakan 4.992 personel di berbagai titik seperti di KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk memastikan keamanan dalam penyelenggaraan pengumuman hasil pemilu 2024. Pengumuman dan penetapan hasil pemilu 2024 akan berlangsung pada 20 Maret 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum. Untuk itu, Polri terjunkan ribuan personel gabungan untuk memastikan keamanan dan kelancaran dalam pengumuman hasil pemilu tersebut. Karopenwas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo menyampaikan saat ini Polri menyiapkan sebanyak 4.992 personel gabungan Satgas Pusat dan Satgas Teherah, yaitu Poldame terjaya di berbagai titik pengamanan. Apa yang sudah disampaikan Bapak Kaops Pus dalam hal ini adalah Bapak Kabah Harkam Polri, kesiapan terkait dengan tahapan pemilu menjelang rekapitulasi nasional. Tadi dipertanyakan tentang jumlah personel, personel yang disampaikan pada titik-titik pengamanan, sebanyak 4.992 personel Polri, gabungan juga dengan stakeholder, dan juga terdiri dari Satgas Pusat Mabes Polri, dan juga Satgas Daerah, yaitu Polda Metro Jaya. Tentunya eskalasi tadi sudah disampaikan, situasi alhamdulillah, situasi aman, terkendali, kemudian damai, dan sejuk. Tentunya ini juga berkat seluruh elemen masyarakat bergandingan tangan, bagaimana membuat suasana ini dan juga momentum bulan Ramadan adalah bulan berkah. Itu kan-kan yang bisa. Lebih lanjut, Rono Yodo juga mengimbau kepada masyarakat jelang pengumuman hasil pemilu, jika hendak menyampaikan pendapat atau adanya aksi unjuk rasa, agar dapat sesuai dengan aturan yang ada. Demikian laporan Edo Yoga, Ardisha Rial, Garuda TV. Terima kasih telah menonton!